Kampung Inggris LC Kita akan belajar tentang noun yang harus selalu ditulis dalam bentuk plural Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke video yang pertama Aku minta kalian buat like, subscribe, and share Jadi subscribe dulu dong, oke? Sama like juga Aku hitung sampai 10 ya 1, 2, 3, 9, 10 Ini dia videonya Yang pertama Eh, Erfi Look, kids, I have new jeans What? Sorry? Jeans? Jeans? Yeah, of course No So, what's wrong? This is not jeans But jeans Oh, I see Don't forget Jeans Nah, itu tadi ya Kosa kata pertama adalah jeans Pakai S Jangan lupa Jadi, ini tuh sudah wajib hukumnya Kalau kalian ingin menggunakan kata-kata ini Harus menuliskannya menggunakan jeans with S Karena itu masuk ke dalam list Noun yang harus ditulis dalam bentuk plural Yang kedua Oh my god, I'm so confused Hey, what's wrong? Hey, I wanna buy pants Yeah, what? Will I choose this pants? Or this pants? Pants? Ya, of course Pants No, you should say pants Pants? Yep, not pants If you want to buy celana ya Celana ini tuh Bukan pants So? But pants Use S Yep Sekali lagi ya Pants Siapa nih yang masih sering mengatakan celana Di dalam bahasa Inggris Menyebutkannya dengan pants Menyebutkannya dengan pants Hmm, bukan Itu salah Seharusnya kita menggunakan pants with S Karena sekali lagi Itu masuk ke dalam kata yang wajib berbentuk plural Yang ketiga Hey, what you doing? This one? I just cut something What? Oh, my boy, you're scissor What? Scissor This one? Yeah, of course Oh my god No, this is not scissor But scissors With S Sekali lagi ya Siapa nih yang masih sering mengatakan scissor Hmm, wajib menggunakan S Scissor Karena ini masuk ke dalam noun Yang wajib ditulis plural Jadi jangan lagi mengatakan scissor But you have to say Scissor Tau ya Tau sekarang Thank you Nah, yang keempat kita punya Hi, Felina What did you buy your trouser? That's good I want it What do you say? Trouser Trouser? Yeah Are you sure? Hmm Please think thighs Trouser? No, I think there is wrong So, yang bener adalah trousers Jadi yang bener adalah trousers No, trouser Karena trousers itu masih masuk ke dalam list noun yang selalu ditulis jamak Nah, yang kelima kita ada yang namanya Hi, what are you doing? I'm reading but I cannot see it clearly Maybe you need eyeglass Eyeglass? Yeah, of course For your eye Oh, you mean eyeglasses? Oh, yeah I mean this So, else yours Siapa nih yang masih sering mengatakan eyeglass? Buat mengatakan kacamata? Bukan ya Tapi yang bener adalah eyeglasses Kenapa? Karena itu masih masuk ke dalam list noun Yang harus ditulis dalam bentuk jamak Jadi, kalian harus menuliskannya eyeglasses Bukan eyeglass Nah, itulah tadi ya Else yours Pelajaran kita hari ini Mengenai noun yang wajib kalian tulis dalam bentuk plural Jadi, kalau kalian menuliskan kata-kata yang tadi ya Jangan lagi menuliskannya tanpa S Tapi wajib menggunakan S Oke And then, kalau kalian memiliki materi bahasa Inggris yang pengen kita bahas Atau memiliki pertanyaan Langsung aja komen di bawah Oke See you in the next video Don't forget to like, subscribe, and share this video Share-nya ke temen kamu Pacar kamu Sahabat kamu Nenek kamu Paman kamu Ke semua kontak WA yang ada di HP kamu Biar makin banyak yang terbantu bahasa Inggrisnya Oke See you in the next video Mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC 1 3 3 4 4 5 6 7 8 6 9 9 9 10 10 Terima kasih.